Satres krim, Polres Cimahi meringkus komplotan curan morh jaringan Cianjur dan Sukabumi yang biasanya beroperasi di wilayah Bandung Raya. Empat orang pelaku beserta 14 unit kendaraan hasil curian pun berhasil diamankan polisi. Inilah aksi salah seorang pelaku yang terekam CCTV saat melakukan aksi pencurian sepeda motor. Pelaku diketahui menampakkan bagian dari empat orang sindikat pencurian sepeda motor yang beroperasi di wilayah Bandung Raya. Dari hasil penyelidikan kepelaku, rekannya pun berhasil ditangkap petugas gabungan Satres krim, Polres Cimahi dan unit res krim, Polsek, Padarara. 14 unit sepeda motor dan sejumlah barang bukti pun turut diamankan polisi. Selain keempat pelaku, polisi pun masih mengejar lima orang tersangka lainnya yang merupakan pembuatan pelaku. Dua orang berhasil diamankan di daerah Ciburui, yang mana merupakan joki yang sedang menunggu. Rekan lainnya, dua orang lainnya sedang melaksanakan aksinya. Ketika diamankan, dua orang yang sedang menunggu ini tiba-tiba dihubungi oleh para pelaku, yang mana kemudian pelaku ini berhasil kita tangkap, ya, kita tangkap di wilayah Padalarang. Pada larang. Jadi dari empat pelaku yang kita amankan, tiga di antaranya adalah residivis. Pernah ditangkap dan ditahan terkait dengan kasus yang sama, yaitu curang mor. Pelaku pun dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwono, Ainus Malapurga.